Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, rapat pleno KPU terbuka dengan agenda penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam pemilu tahun 2024 pada hari ini Rabu, tanggal 24 April tahun 2024 dinyatakan dibuka. Yang kami hormati Ketua MPR, yang kami hormati Pimpinan DPR, yang kami hormati Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang kami hormati Menteri Dalam Negeri, yang kami hormati Wakil Menteri Luar Negeri, yang kami hormati Pimpinan Tentara Nasional Indonesia, yang kami hormati Pimpinan Kepolisian Negara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang kami hormati Pimpinan Kejaksaan Agung, Yang kami hormati Pimpinan Partai Politik beserta pemilu tahun 2024, Yang kami hormati Ketua Komisi 2 DPR RI, Yang kami hormati Pimpinan Partai Politik pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Yang kami hormati Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1, Bapak Haji Anis Rasid Baswedan, Yang kami hormati calon Wakil Presiden nomor urut 1, Bapak Haji Abdul Muhaymin Iskandar, Yang kami hormati Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto, Dan Bapak Gibran Raka Buming Raka, Yang kami hormati Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3, Bapak Haji Ganjar Pranowo, Dan Bapak Profesor Dr. Haji Mahfud MD, Bapak Ibu Sudah sekalian hadirin yang berbahagia. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 24 April tahun 2024, Kita bersama-sama hadir menyaksikan rapat pleno terbuka Dengan agenda penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Dalam pemilu tahun 2024. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama berdoa Semoga apa yang kita hajatkan diijabah oleh Allah SWT. Liriddo'illahi wa syafatir Rasulillahi wa ala kulayatidu sholihah bi'barokati al-fatihah. Wa'alaikum warahmatullahi wa ala kulayatidu sholihah bi'barokati al-fatihah. Dalam pemilihan umum tahun 2024. Bismillahirrohmanirrohim. Berita acara nomor 252 garis miring PL.01.9 garis datar BA garis miring 05 garis miring 2024 Tentang penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Pada hari ini, Rabu tanggal 24 bulan April tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan sidang pleno Penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024 Bertempat di ruang sidang utama lantai 2, Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan Imam Bonjol nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat Menetapkan 1. Rincian perolehan suara sah per provinsi dan luar negeri Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 Tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional Dalam pemilihan umum tahun 2024 Sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, berita acara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini Dua, rincian pemenuhan sebaran suara sah pasangan calon Sebagaimana tercantum dalam lampiran 2, berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini Berdasarkan hal tersebut di atas Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka Sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 Dalam pemilihan umum tahun 2024 Dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara Atau 58,59 persen Dari total suara sah nasional Dan memenuhi sedikitnya 20 persen suara Di setiap provinsi yang tersebar Di 38 provinsi Dari 38 provinsi di Indonesia Demikian berita acara ini dibuat Dalam 24 rangkap dan masing-masing rangkap Ditanda tangani oleh ketua dan anggota KPU Selanjutnya Mohon dipersiapkan untuk penanda tanganan berita acara Oleh ketua dan anggota KPU Terima kasih